Sahabat Enika, jika Anda diminta mengatakan hewan apa yang paling banyak membunuh manusia, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kemungkinan besar, ia adalah predator puncak yang besar, karnifora, seperti singa, serigala, atau hiu. Ukuran dan kekuatan bisa menipu. Hiu, meskipun sering dianggap sangat mematikan, tidak termasuk dalam daftar ini, karena hanya menyebabkan 6 kematian manusia dalam setahun, sementara singa hanya menyebabkan 22 kematian manusia dalam setahun. Hewan yang paling mematikan, seringkali adalah hewan terkecil, dan menyebabkan kematian bukan karena kekuatan, namun karena penyakit dan racun. Lantas, apa saja hewan yang paling banyak membunuh manusia? Berikut adalah daftar 8 hewan yang paling banyak membunuh manusia. Di urutan ke-8 adalah kudanil. Meski jarang dilihat sebagai hewan berbahaya, faktanya kudanil bisa menjadi predator menakutkan. Bahkan ketika agresif, kudanil bisa jadi salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Kudanil bisa menyerang dengan gigi taring tajam, yang panjangnya mencapai setengah meter, dan dalam satu gigitan, dapat memotong tubuh manusia menjadi dua bagian. Kekuatan gigitan kudanil hampir tiga kali lipat dari singa, sekitar 1.800 PSI, sebuah satuan tekanan. Kudanil akan menyerang ketika seseorang mendekati habitatnya, dan mengira mereka sebagai predator. Bahkan, kudanil juga dapat membunuh dan memakan kawanannya sendiri, karena putus asa. Kudanil adalah mamalia darat yang mematikan. Hal ini, karena mereka sangat agresif, dan sangat menjaga wilayah teritorialnya. Kudanil menyebabkan sekitar 500 kematian setiap tahunnya. Setelah kudanil, atau diurutan ketujuh, hewan yang paling banyak membunuh manusia adalah gajah. Kita mungkin menganggap gajah sebagai makhluk yang lembut dan penuh perhatian, namun, mereka juga bisa mematikan. Hal ini sebagian disebabkan oleh ukuran dan beratnya, sebagai hewan darat terbesar yang masih hidup. Akibat hilangnya habitat dan perambahan lahan pertanian, yang menjadi habitat gajah, mereka semakin sering melakukan kontak dengan manusia, dan hal ini memicu konflik. Sekelompok gajah diketahui menyerang peternakan dan desa, dan akan menanduk atau menginjak-injak manusia yang menghalanginya. Satu pukulan dari seekor gajah sudah cukup untuk membunuh, dan sekitar 500 kematian manusia setiap tahun disebabkan oleh hal ini. Di urutan ke-6, hewan paling banyak membunuh manusia adalah buaya. Penghuni air mematikan yang sebaiknya Anda hindari adalah buaya. Buaya secara kelompok cukup mematikan, membunuh sekitar seribu orang per tahun, namun mereka umumnya tidak berniat memburu manusia. Namun, buaya air asin adalah salah satu yang paling mungkin melihat manusia sebagai mangsa. Ia juga ganas, cepat, dan mengintimidasi, menjadi reptil dan buaya terbesar yang pernah diketahui. Jantannya bisa tumbuh hingga panjang 6 meter, dan berat 1.300 kilogram. Saat mengejar mangsanya melalui air, mereka juga bisa mencapai kecepatan 18 MPH atau hampir 29 kilometer per jam. Semua ini berarti, jika buaya air asin memilih Anda sebagai mangsanya, kecil kemungkinan Anda untuk bertahan hidup. Di urutan kelima adalah cacing gelang. Hewan mematikan berikutnya adalah sebagai parasit. Artinya, hewan yang hidup pada atau di dalam hewan lain, dan menyebabkan kerugian. Cacing gelang di sini adalah parasit. Cacing gelang askaris ditularkan ketika seseorang secara tidak sengaja menelan telurnya, yang sayangnya biasanya terjadi ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh kotoran manusia. Cacing ini tinggal di usus kecil dan menggunakan tubuh manusia untuk tetap hidup mencari makan dan bereproduksi. Penyakit yang diakibatkannya disebut askariasis, ditandai dengan demam, sakit perut dan pengkak, serta sesak nafas, dan membunuh sekitar 2.500 orang setiap tahunnya. Urutan keempat hewan paling banyak membunuh manusia adalah kala jengking. Kala jengking menghasilkan racun dengan alasan yang sama seperti kebanyakan spesies, bukan untuk membunuh manusia, namun untuk menaklukkan atau membunuh mangsanya. Namun, racun dari 25 spesies kala jengking bisa mematikan bagi manusia jika Anda tidak bisa menghindar darinya. Sengatan sering terjadi saat kala jengking tidak sengaja terinjak dengan kaki telanjang atau saat bersembunyi di dalam sepatu orang. Mereka menggunakannya sebagai mekanisme pertahanan agar tidak dihancurkan, bukan sebagai serangan. Sekitar 2.600 kematian manusia per tahun disebabkan oleh sengatan kala jengking. Kala jengking yang paling mematikan dunia adalah kala jengking merah India. Urutan ketiga adalah Ular Ular secara keseluruhan termasuk dalam daftar makhluk mematikan karena gigitan ular menyebabkan 138.000 kematian setiap tahunnya. Ular berbisa bersisik gergaji memegang rekor sebagai ular paling mematikan dalam hal angka kematian. Ular berbisa bersisik gergaji adalah spesies yang sangat agresif membuatnya lebih mematikan dibandingkan ular yang paling berbisa manapun. Sifatnya yang agresif dibadukan dengan racunnya yang kuat dan keberadaannya di daerah berpenduduk padat membuat ular berbisa bersisik gergaji ini menjadi ular yang paling ditakuti. Urutan kedua hewan pembunuh manusia paling banyak adalah siput air tawar. Yang ini mungkin akan mengejutkan Anda. Lebih dari 200.000 kematian per tahun disebabkan oleh siput air tawar. Hal ini karena mereka adalah inang bagi parasit yang mematikan khususnya cacing pipih parasit yang dikenal sebagai cacing. Ada sebanyak 24.000 spesies cacing dan sebagian besar merupakan parasit pada vertebrata seperti kita dan molusca seperti siput. Penyakit yang sangat berbahaya yang ditularkan oleh siput air tawar disebut skistosoma. Cacing tersebut hidup dan berkembang di dalam bekicot kemudian dilepaskan ke dalam air. Manusia terinfeksi dari air tawar yang terkontaminasi saat cacing tersebut menembus kulit. Hal ini menyebabkan penyakit mematikan pada manusia yang disebut skistosomiasis juga dikenal sebagai demam siput. Sekarang adalah urutan pertama. Urutan pertama hewan pembunuh manusia paling banyak bukanlah harimau, singa, ataupun beruang. Urutan pertama hewan paling banyak membunuh manusia adalah nyamuk. Nyamuk sejauh ini memegang rekor tertinggi dan bertanggung jawab atas 725 ribu hingga 1 juta kematian manusia setiap tahunnya. Namun bukan berarti serangga kecil ini ingin membunuh. Alih-alih membunuh secara langsung, nyamuk justru sering menjadi faktor penyakit. Artinya, ketika mereka menghisap darah manusia dan hewan, mereka secara tidak sengaja menularkan patogen menular, membawa bakteri, virus, dan parasit dari orang ke orang. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dengan jumlah kematian tertinggi adalah malaria, yaitu penyakit infeksi parasit yang disebarkan oleh nyamuk anopeles betina. Penyakit ini begitu luas dan mematikan sehingga berdampak besar pada sejarah manusia dan bahkan evolusi kita. Itulah delapan hewan yang paling banyak membunuh manusia. terima kasih sudah menonton semoga ini menambah pengetahuan kita bersama jangan lupa like subscribe and komen amin.